Injil Yohanes Pasal yang kesebelas Ayat 32 mulai Yohanes 11 ayat 32 Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia Tersunggura ia di depan kakinya dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya kau ada disini saudaraku pasti tidak mati Terus Pak sampai 44 Ayat 33 Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia Maka maskulah hatinya Ia sangat terhadu dan berkata Dimanakah dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Lihatlah betapa hatinya kepadanya Tetapi beberapa orang diantara berkat Maaf Tetapi beberapa orang diantaranya berkata Ia yang memelekkan mata orang putar Tidak sanggukkah ia bertindak Sehingga orang ini tidak mati Maka masuk pula-pula hati Yesus Lalu ia pergi ke kubur itu Kubur itu adalah sebuah buah yang ditutup dengan batu Kata Yesus Angkat batu itu Angkat batu itu Mata saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan Ia sudah berbau Sebab sudah empat hari ia mati Ayat 40 Jawab Yesus Bukankah sudah kekatakan kepadamu Jikalau engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah Kalau kamu percaya Kamu akan melihat kemuliaan Allah Tapi kalau kamu meragukan Tuhan Kamu tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan Amin Yang 41 Pak Maka mereka mengangkat batu itu Lalu Yesus menengadar ke atas dan berkata Bapak Aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Aku tahu Bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini yang mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah memutus aku Dan 3 Dan sesudah berkata demikian Betul lah ia dengan kuara keras Lasarus Marilah keluar Ya ayat 4 Pak Satu lagi Pak Orang yang telah mati itu datang keluar Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapal Dan bukanya tertutup dengan kain peluru Kata Yesus kepada mereka Bukalah kain kan itu Dan biarkan ia berdiri Amin Amin Pasti kita semua sudah akrab dengan kisah Tuhan Yesus Tuhan Yesus membangkitkan Alkitab Sedang sekalian saya mau beritahukan bahwa ayat ini Dalam bahasa asli Alkitab Dalam bahasa asli Alkitab Perubahkan ayat yang terpendek Dalam Alkitab yang kita pegang ini Ada pada ayat yang ke-35 Dikatakan Maka menangislah Yesus Ada Kruson Ho Yesus Itu ayat yang paling terpendek Di dalam Alkitab Yang kita baca Saudara-saudara sekalian Maka Menangislah Yesus Nah pertanyaannya sangat sederhana Bapak Ibu Mengapa sih Yesus menangis Mengapa Yesus menangis Saudara-saudara sekalian Dengan pengertian yang benar Ayat yang terpendek ini akan menjadi ayat yang sangat kuat disitu Meskipun ayat ini pendek Tetapi ini maknanya sangat kuat sekali disitu Saudara-saudara sekalian Nah penting sekali untuk kita ketahui Kata yang digunakan dalam ayat ini Berbeda dengan kata-kata digunakan Menggambarkan tangisan Maria Dan orang-orang Yahudi Coba Bapak baca ayat yang ke-33 sekali lagi Ayat 33 Iya Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia Iya Makal mahjulah hatinya Maskulah hatinya Di sana mempunyai kata Klayu Apa itu Klayu Menangis Meraung-meraung Saudara-saudara sekalian Dan saya akan jelaskan perlahan-lahan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Makna daripada mengapa si Yesus menangis Dan tentunya Yesus menangis tidak sama dengan Maria menangis Kenapa saya katakan demikian Memangkai kata Klayu Maria menangis dengan meraung-meraung Sementara Yesus hanya meneteskan air mata Saudara-saudara sekalian Dari akar kata tersebut Maka saya bisa simpulkan bahwa Yesus menangis Bukan ada musuh cengeng disitu Tidak ada kecengesan disitu Beda mungkin dengan Maria Yang meraung-meraung sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Tapi diakui bahwa setegar-tegarnya Yesus Setegar-tegarnya Tuhan kita Yesus Kristus Ia pun juga bisa mempunyai emosi yang bisa tersentuh disitu Makanya dia bisa menangis Nah sekarang pertanyaan kita segera ada Nah kenapa Yesus menangis Dan ini saya kira hal yang wajar Makanya tadi saya katakan setegar-tegarnya dia Dia masih punya intuisi Dia masih punya emosi Dia masih bisa tersentuh Dan dia masih bisa bersedih Dan itu termanifestasikan dalam nangisan Daripada Yesus itu sendiri Saudara-saudara sekalian Nah mari kita akan bahas Persatu-persatu Tentunya ia tidak sedih karena kehilangan sahabatnya Ia tidak kehilangan orang-orang dekatnya Karena ia sangat tahu bahwa ia segera membangkitkan Lazarus pada waktu itu Makanya kesedihan disitu ada makna yang paling mendalam disitu Karena dia tahu betul Satu waktu Lazarus akan membangkit Amin saudara Jadi kenapa Yesus menangis Kira-kira kan pertanyaan seperti itu Ini perlu disampaikan dengan tegas Supaya saudara-saudara bisa mengerti makna ini Ini ayat Atau ini tema Yang boleh katakan Saya katakan Susah untuk dipahami dan dimengerti Kalau saudara tidak tangkap masalah ini Makanya sulit sekali Untuk pendapatkan Sesuatu yang datangnya daripada ayat ini Saudara-saudara sekalian Nah pertanyaannya Mengapa Yesus menangis Saudara-saudara sekalian Yang pertama Saya mau menyampaikan bahwa Yesus menangis Karena ia apa Teringat akan akibat Daripada Sin itu Sin Dosa itu Dia menangis di dosa Saudara-saudara sekalian Nah kalau kita pelajar dalam Alkitab Beberapa hal yang membuat Yesus menangis Salah satunya di peristiwa Marta dan Maria ini Terus Yesus menangis dimana lagi? Pada waktu apa? Dia menangis sih? Ye? Yerusalem Pernah lagi dia menangis dimana? Ditamatkan semangin Minimal tiga Hal yang membuat Yesus menangis Padahal waktu Allah sahus dibangkitkan Yesus menangis Pada waktu dia memasuk di kota Yerusalem Dia tangisi kota tersebut Dan pada waktu dia dipersoalkan dengan masalah yang sangat berat Di taman Gertsemani Dia pun juga bisa menangis disitu Saudara-saudara sekalian Nah sebagai Allah Yang kudus Ia benci terhadap dosa Amin Dia mengasihi orang berdosa Yang senyum katakan amin Dia mengasihi setiap kita Tapi ingat baik-baik Dia sangat membenci Yang namanya dosa Kita semua berdosa Amin Tapi karena kita dibenarkan oleh kuasa dari Yesus Nah hanya kita semuanya benar Menjadi orang-orang kudusnya Allah Amin Orang-orang yang kudus Memang Kita ini orang-orang berdosa Tapi bersyukurlah kepada Tuhan Kita ini semua dikuduskan Oleh kuasa dari Yesus Amin Nah dia membenci sekali Apa yang namanya dosa Tapi dia mengasihi kita semua orang berdosa Amin Amin Nah ini artinya tidak dipahami secara benar Ini orang-orang yang dipahami secara benar Makanya kadang-kadang saya khotbah di tempat ini kan Saya katakan kan Kadang-kadang manusia Kadang-kadang kita manusia Dalam satu bentuk tertentu Kadang-kadang sifatnya lebih parah daripada binatang Kenapa saya katakan ini demikian? Karena binatang saya kadang-kadang suka jatuh Dia mengerti dia salah Dia punya kembali lagi pada lubang yang sama Tapi kita sudah mengerti dia salah Pada kita ngongkrong dan parkir disitu Ini yang bahaya Seringkali saya tidak pernah bosan-bosan Mengilustrasikan masalah ini Binatang dia jalan Dia jatuh Terus dia pergi lagi Pada waktu dia kembali Dia tahu gak Itu telah jatuh kesana Tahu ya Dia kira-kira mau masuk lubang yang sama gak? Nah caranya gimana supaya tidak masuk lubang yang sama? Dia menghindar ya bu ya Menghindar Itu binatang loh pak Itu binatang loh pak Dia sudah jatuh Dia pergi Terus dia kembali Eh Gue pernah salah nih Gue pernah jatuh nih disini Enggak ah Minggil Kalau manusia Dia jalan Dia jatuh Lewat Terus dia kembali lagi Dia bilang Ini gue gak tau nih Jatuh lagi Saudara ketawa Kenapa? Lucu Atau mungkin saudara melakukan hal tersebut? Dijaukan daripada hal-hal seperti itu ya Ya kita sudah salah Nyolong Buang kantor Jalan Gajinya besar dapat Balik lagi ada kesempatan Nyolong lagi Kita kan gara-gara gitu kan Nah ini yang membuat Yesus menangis Yesus sedih Kenapa lo begitu? Kamu sudah mengerti kebenaran Kamu sudah mengerti kebenaran Sudah selayangnya kamu tidak lakukan itu lagi Kamu sudah dibeli Tunas lo Tunas lagi Lunas Lunas lo Lunas dibayar dengan bukan dengan emas dan perak lo Apalagi bukan dengan tembaga Tidak Dengan darah Darah Enggak sembaran itu Itu darah Yang mulia itu Darah Yesus Amin Amin Darah Yesus itu Apa? Sudah darahnya ada apa? Ada darah A Ada Golongan darahnya apa? Oh Darah Yesus darahnya apa? Dari mana tau darah Yesus? Dari mana tau darah Yesus? Bisa kasih ke semua Ada sepuluh minggu pak Kenapa? Oh Darah Yesus Oh Jadi darah Yesus Darah Yesus Oh Sudah-sudah Sudah-sudah Dari mana Darah Yesus itu Odo hebat Dia mencurahkan darahnya Dari atas Gunung Kalvari itu Tetesan darahnya Dan darah itu Masih berlaku Pengampunannya Atas setiap kita Saat ini Amin Jangan membuat Yesus Menangis itu Kesekian kali Bertombat Amin Supaya kau diberkalkan Amin 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 Iruan bersegini Kepada kita semua Saudara mendengarkan Kebenaran firman Tuhan ini Mengapa Yesus menangis Oleh karena Dosa Yang ada Pada waktu itu Kalau Yesus berdiri di sini Dan Yesus lihat Jemaat KFC Dia akan tersenyum Kenapa? Karena Jemaat ini Pantas untuk diberkat itu Amin 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 Sudah-sudah bisa Membohongi Gembara saudara Sudah-sudah bisa Membohongi Ibu Akustin Ibu Fatima Pak Hadi Dan segala macam Sudah bisa Membohongi saya Tapi Sudah-sudah Nggak bisa Membohongi Tuhan Lihat Lihat ini Matanya tembus Sampai renung hatimu Yang paling dalam Nggak bisa ditutupin Pak Kita semua transparan Kita semua telanjang Kadang-kadang kita nyanyinya Pintar Tapi munafik Kadang-kadang kita Pintar Angkat tangannya Hebat Kita kadang-kadang Angkat tangannya Bagi ini doang Mari Tepuk tangannya Jago Macam-macam Tepuk tangan Oh iya Dia bekas judi dulu Tapi kalau Dihun Tepuk tangannya Gini Nah itu penjualan Abang Bertopat sedara sekalian Amin Lakukan perbuatan-perbuatannya Benar Kemarin saya Dijinkan Tuhan Untuk doakan Seseorang jemaat Dikabung Hewan ya Gimana keadaannya Puji Tuhan Saya bilang Jangan sampai saya salah Saya bilang Hubungi GFC dulu Kalau GFC nya oke Saya jalan Tapi saya dapat Komunik masyarakat Pak Handi Saya dapat Komunik masyarakat Pak Franklin Franklin Jalan Jalan Naik mobil sih Gak jalan Sudara-sudara Sekalian Saya Bilang Pak Handi bilang gini Pak mau ditemani Gak Elah Kapuk doang Gak usah perlu Teman-teman Saya bisa jalan Saya cari sendiri Sampai dapat rumah Duka Situ saya cari Asuknya juga Susah Dalam Rumah padat Penduduk Tapi saya Bersuka cinta Disitu Kurang dikasih Walang Betri Terima kasih Tuhan memberkati Dan saya Percaya yang terbaik Tuhan berikan kepada Pak Hewan Ya Gimana saya Jalan Saya juga Merasa dirinya Saya Pendeta GFC Jadi Sudara-sudara Tidak Apa-apa Kamu Sibuk Saya bisa Turun Tangan Pada Sudara-sudara Sekalian Pokoknya Perintah Siap Pemandang Saya Jalan Amin Yang penting Saya Mau Sudara-sudara Sekalian Bertobat Saya Bila Bapak Ibu Ibu Punya Proyek Untuk Menangkan Banyak Orang Disini Ada Banyak Orang Yang Benar-benar Ngacu Disitu Ada Banyak Orang Satu Cewek Waduh Kira-kira Saya Masih Muda Kali Kita Tertarik Gitu-gitu Dah Sudah Bapaknya Kita Udah Gak Jamannya Gitu Dulu Kalau Kita Gitu-gitu Dulu Senang Kalau Gitu Sekarang Tidak Mataku Disali Bentuk Lihat Kaya Gitu-gitu Tidak Dulu Kan Kita Koleh Perempuan Woh Apa Mengkilat Sedikit Koleh Sikat Habis Sekarang Kan Bertobat Jangan Berbuat Dosa Lagi Jangan Berbuat Dosa Lagi Jangan Sampai Yesus Menangis Untuk Kalian Ketiga Dan Kalian Seterusnya Tidak Yesus Menangis Kenapa Kamu Sih Berbuat Salah Dan Dosa Mengapa Yesus Menangis Karena Yesus Tahu Kamu Berdosa Kamu Berdosa Jangan Berbuat Salah Dan Dosa Saudara-saudara Sekalian Hallelujah Dosa Dosa itu Menusah kita Dosa itu Membuat kita Bisa mati Secara Rohani Dengan Tuhan Saudara-saudara Sekalian Mari kita Tinggalkan itu Karena pada Akhirnya Terima kasih Dalam Dosa Dosa Dengar Ini Kalau Dosa Keminasan Akan Ada Dalam Hidup Dan Ujung-ujung Bukan Surga Terat Kau Maut Ada Perpisahan Antara Kau Dan Surga Ada Perpisahan Antara Kau Dan Surga Ini Bukan Marah-marah Ini Semangat Amin Saudara Amin Yesus Menangis Karena Yesus Melihat Tari Yang berkaitan Dengan Dosa Yang Kedua Mengapa Yesus Menangis Ia melihat Tidak Percaya Pada Orang-orang Dikasihinya Mereka Kapercaya Harusnya Mereka Yakin Pasti Bangkit Ini Mereka Kurang Percaya Ayat 32 Ayat 32 Setibanya Mereka Di tempat Yesus Berada Dan Melihat Dia Kesungguran Dia Di depan Kakinya Dan Berkata Kepadanya Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Kalau Tuhan Ada Disini Pasti Saudaraku Tidak Mati Kok Kita Percaya Kalau Seandainya Yesus Ada Situ Tidak Mati Sebenarnya Dia Dimanapun Tidak Pasti Tidak Mati Masih Masih Ada Terlalu Banget Lu Ampun Nggak Percaya Sebenarnya Yakin Bang Harusnya Yakin Yakin Saja Bahwa Ini Lasalus Pasti Pasti Bang Gitu Kurang Mempercayai Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Kalau Yus Ada Disini Gimana Padahal Pasanya Sama Aku Ada Disini Aku Ada Disitu Dimana Sama Sama Seperti Orang Pacaran Dimanapun Ingat Kamu Waktu Tidur Kuingat Kamu Waktu Makan Kuingat Kamu Waktu Jalan Kuingat Kamu Di Kantor Pun Ingat Kamu Sedang E-E Pun Ingat Kamu Kalau Gitu Bisa Kalau Gitu Bisa Dimana Mana Kamu Kenapa Untuk Tuhan Sudara Sudara Sekalian Pacaran Kan Budok Gombal Budok Kemana Pun Ke Gunung Tinggi Pun Angan Budaki We Hebat Seberang Budok Budok Seberangi Budok Tapi Anjing Gom Mendepan Pagar Dia Kabur Anjing Gom Duhun Dia Kabur Katanya Komitmennya Bunung Seberang Budaki Budok Lautan Apapun Budok Seberangi Budok Cuma Ketok Pagar Dua Anjing Budok 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 Komitmennya Gimana Kamu Gak Mempercayai Kuasa Tuhan Maria Meragukan Sebenarnya Gak Boleh Kita Semua Percaya Tuhan Amin Jangan Meragukan Mampuan Tuhan Jangan Meragukan Memampuan Tuhan Tetap Mempercayai Ada Dia Di tempat Ini Dimana Dia Ada Amin Kalau Dia Bisa Mengenangkan Kujisan Di sini Dia Bisa Mengenangkan Kujisan Di Kabur Yang Di Pantai Indah Yang Realistik Yang Hebat Seperti Dia Mengenangkan Kujisan Di Kabur Yang Sanampun Dia Juga Mengenangkan Kujisan Amin Amin Kuasa Tuhan Tak Terbatas Kehendak Tuhan Free Will Bebas Dimanapun Bisa Ada Sudah Sudah Sekalian Di GSD Agrovol Ada Mujisan Di Sini Juga Ada Mujisan Amin Nah Sekarang Tergantung Kita Sekalian Percayakan Tanda Mempercayakan Tanda Amin Sudah Amin Percayamu Amin Ibu Mau foto Saya Saya Siap Di Foto Hal Ya Pak Anggret Poto Saya Makanya Apa Namanya Saya Punya Poto Ganti 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 Saya Gak Berani Pak 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 Saya Saya Kamar Kurang Begitu Berani Kalau Beliau Merah Kuling Hidup Mantap Kalau Saya Kadang Kadang Tidak Jangan Masih Yang Kalem Kalem Kenapa Saya Kalem Saya Kulit Hidup Pilihan Putih Jadi Pak Apanya Cocok Kalau Saya Sudah Dulu Saya Berlaku Itu Dicetawin Orang Dulu Saya Dicetawin Orang Kata Sudah Komun Disini Poc Masuk Saya Dari Ambon Saya Pakai Di Atas Bawahnya Kuning Di Atas Ijau Saya Kira Itu Mode Padahal Norak Benar Saya Kira Itu Mode Padahal Norak Besok Lagi Minggu Depan Saya Bisa Pakai Di Atas Nung Kenapa Saya Tau Norak Sekarang Kalau Saya Jangan Diatri Lumpas Ada Orang Orang Ketawa Ketawa Kenapa Ketawa Dia Kirain Itu Mode Yang Sada Norak Norak Tawa Gue Juga Duduk Begitu Saudara Mempercayai Sekarang Bagaimana Mengerti Mode Ya Makanya Bulan-bulan Desember Kita Amba Melah Tuhan Dikasih Pati Dikasih Baju Biasanya Cocok Baju Daksinya Cocok Kalau Ampun Lagi Itu Merah Kuning Sudah Tadi Mempercayai Kuasa Tuhan Amen Mempercayai Kuasa Tuhan Amen Nah Yesus Menangis Kenapa Maria Kurang Mempercayai Tuhan Harusnya Maria Percaya Aja Mau sakit Mau apa Kalau Mempercayai Tuhan Disembuhkan Dibangkitkan Amin Saudara Jadi Mengapa Yesus Menangis Kurang Taat Kurang Percaya Akan Tuhan Yang Ketiga Yang Terakhir Mengapa Yesus Menangis Ia melihat apa Kemunafikan Orang Yahudi Ayat Tiga Tiga Munafik Ayat Tiga Tiga Ketika Yesus Melihat Maria Menangis Dan juga Orang-orang Yahudi Yang datang Bersama-sama Dia Maka Masjulah Hatinya Masjulah Hatinya Dia sangat Terharu Dan Berkatan Apa katanya Pak Tiga Pempat Dimanakah Dia Jawab Mereka Tuhan Marilah Dan Mihatlah Tiga Lima Maka Menangis Lain Kembali Dikatakan Maka Menangislah Yesus Yang Menangis Dan Meraum Ini Buktikan Dengan Penggunaan Kata Masjul Yang Artinya Apa Marah Terhadap Kesalahan Yang Artinya Apa Marah Terhadap Ketid Adilah Sudara 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 Munafik Dikatakan Orang Yahudi Kemunafikan Kemunafikan Paling Tuhan Gak suka Dan saya percaya manusia juga gak suka orang yang munafik Orang munafik itu depannya baik di belakangnya gak baik Ya kan pak Itu sini kita puji Tuhan Cekabat 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 Di belakang Lu gak tau Bia Lalu mbak Apa kabar Cuma disini Apa kabar Di belakang Lu gak tau Itu munafik Masa Yahudi Kadang-kadang begitu Tuhan gak suka dengan model-model pola berpikir seperti itu Adalah kulamang gimana Dia depan manusia Boleh kau bersandiwara Tapi jangan kepada Tuhan Munafik kamu Depan manusia Kita bisa bersandiwara Dapat Tuhan Dan bisa Depan kita manusia Saya bisa bersandiwara Bisa Acting jago Bisa Saya ngomongin Serasa berdoa Tapi saya sendiri gak berdoa Soalnya bacaan kitab Sementara saya gak punya waktu Untuk meneliti firman Allah Itu munafik Dan peneta Mulai-mulai Biasanya ini jago Dulu saya leponan Seperti itu Sekarang bertau Bapak Dihancar Tuhan Itu sakit Sakit Sakitnya bukan disini lagi Itu dimana-mana Sudah-sudah Menurut Dia memiliki Itu hati itu disini Disini ya Tapi kenapa sakitnya disini Jangan menjadi pribadi-pribadi yang munafik Tulus Jemaat-jemaat tempat ini Jangan mudah tersinggung Kalau gak disalamin saja Sedikit saja Sudah tersinggung Eh Gak boleh begitu Siapa tahu Pak Markus Salaman Gak sempat salaman Atau salaman Ada orang ngomong Yang lain tidak disalamin Karena ada yang ngomong Gak apa-apa Gitu-gitu tuh Udah itu Laku lama Pak Udah tinggalkan itu Pak Sekarang halal yang baru Kita lakukan Sebentar lagi 2006 Selesai kan Ayo Punya peduli Tugas halal seperti itu Masa kalah Dengan pendemo yang kemarin Kemarin Tidak pendemo Ada orang-orang Mampir Orang-orang Chinese Yang diberkati Tuhan Mereka demu Tapi ada orang-orang Yang tertentu Ini yang buat kamu Yang makannya Buat kamu Uh Hebat itu tuh Itu hebat Kemarin kan Secara orang Christian Kita juga ngeri juga kan Itu kan Waduh luar biasa itu Luar biasa itu Tapi aman-aman aja Anak Tuhan tetap diperlihatan Tuhan pasti jaga Serangan baik apapun Dari Islam Mempelihara Mempelihara Anak Tuhan Itu pasti dipelihara Tuhan Dengan segala macam Ini korang menjatuhkan Itu Gubernur gak bisa Tuhan pasti tetap jaga Amin Amin Sudara Amin Wah pendukung Ibu pendukung ya Amin 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 Tapi Allah pemberganti Luar biasa Orang kayak gitu Orang-orang sebelangannya bilang Kayak gitu dibilang Dari mana loh kita Ada orang-orang penting berkata Waduh pemberani banyak Yang lembut banyak Yang tegas banyak Yang ini banyak Tapi digabungkan semuanya Cuma ada di satu orang itu Bapak tim sukses Saya cuman menyambahkan kebenaran Amin Sudah masih Kristen kan Masih Kristen ya Saya masih pulang ada pelayanan sore Jangan cekat saya di bawah ya Apalagi tim-tim yang lain Pokoknya sudah saya dihubungkan Sudah saya senang dan sudah pasti berkati Tiga hari sudah lakukan Sudah diberkati Tuhan Saya berjumpa pada program selanjutnya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih